Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian kita bertemu kembali Dalam pelajaran IPS untuk kelas 9 Untuk IPS tetap Masih saya sendiri yang membawakan anak-anak Anak-anak mudah-mudahan tidak bosan Apalagi sekarang ini adalah Masa-masa COVID-19 dan anak-anak Namun anak-anak saya mohon untuk tetap bersemangat Walaupun belajar dari rumah, belajar daring Tetap sering cuci tangan, jaga jarak Pakai masker Anak-anak sekalian, marilah Acara pembelajaran ini kita buka dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak sekalian untuk Seperti biasa, kita tetap masih berada pada mati pelajaran satu Yaitu tentang kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya Dan seterusnya Untuk pertemuan kali ini, pertemuannya ke-6 Khusus mempelajari tentang karakteristik Karakteristik Benua-benua di dunia dan benua Antartika Kita khusus mempelajari tentang karakteristik benua Asia dan Amerika Anak-anak Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini hanya dua Yang pertama adalah Saya harapkan nanti anak-anak dapat menyebutkan karakteristik benua Asia Yang pertama Yang kedua, anak-anak Saya harapkan anak-anak juga dapat menyebutkan karakteristik benua Amerika Anak-anak sekalian Ini adalah benua Asia Di situ ada karakteristik benua Asia Karakteristik, tuan anak-anak artinya adalah Ciri khas Hal-hal yang khas dari benua Asia Apa saja karakteristik benua Asia itu Yang pertama Benua Asia itu merupakan benua terluas Anak-anak sudah sering mendengar bahwa Asia adalah benua terluas di dunia Kemudian yang kedua, anak-anak Wilayahnya berupa pegunungan Jadi banyak pegunungan di benua Asia Sudah anak-anak kerjakan pada LK kemarin Kemudian dikenal dengan sebutan Ring of Fire Ring itu artinya cincin, anak-anak Kemudian Fire itu artinya api Jadi Ring of Fire itu cincin api Karena memang banyaknya pegunungan berapi Yang ketiga Benua Asia itu tempat Tempat munculnya agama-agama besar yang ada di dunia Apa saja agama-agama yang besar yang ada di dunia Antara lain adalah agama Islam Di mana agama Islam muncul pertama kali Yaitu di Arab Saudi Ya benar Kemudian yang kedua, agama Kristen Muncul pertama kali di Yerusalem, Palestina Yang ketiga adalah agama Hindu Agama Hindu itu berasal dari India Kemudian yang keempat adalah agama Buddha Itu berasal dari China Itulah anak-anak empat agama-agama besar yang ada di dunia sekarang Semuanya itu muncul pertama kali di benua Asia Yang keempat, karakteris benua Asia yang keempat Terdapat negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia Negara penghasil minyak terbesar itu antara lain adalah Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab Kemudian Indonesia termasuk Irak, Iran Itu adalah negara-negara yang merupakan penghasil minyak terbesar yang ada di benua Asia Kemudian yang kelima Terdapat gunung tertinggi di dunia Apa gunung tertinggi di dunia? Itu namanya gunung Everest Yang merupakan puncak dari pegunungan Himalaya Terdapat di daerah Tibet atau India Yang keenam, ada terdapat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia Negara kita juga merupakan negara yang penduduknya banyak di dunia Selain itu ada negara China Kemudian ada India, Pakistan Semuanya itu berada di benua Asia Kemudian yang ketujuh merupakan benua dengan jumlah etnis Etnis itu artinya suku bangsa Suku bangsa Di benua Asia itu banyak etnisnya Nah antara lain adalah etnis Cina Atau Mongolia Kemudian ada etnis Melayu Kemudian ada etnis Melayu Melanesia Kemudian ada suku negeri itu Seperti di Hidian Teman-teman kita Saudara-saudara kita yang ada di Hidian itu ada Suku negeri itu terdapat di benua Asia Jadi benua Asia itu Suku bangsanya banyak Etnisnya banyak Anak-anak kita lanjut ke karakteristik benua Amerika Ini adalah benua Amerika Anak-anak Karakteristik benua Amerika Antara lain adalah Merupakan benua yang paling panjang di dunia Dari utara ke selatan ini Merupakan benua terpanjang di dunia Kalau Asia adalah benua terluas Kalau Amerika adalah benua terpanjang Kemudian yang kedua Terdapat tanah genting Ini adalah tanah genting Tanah genting itu adalah Bagian dari benua yang Paling sempit Namanya Tanah genting Panama Saya beri tanda P Saya beri tanda P Kemudian terdapat air terjun tertinggi di dunia Di Amerika Serikat Yaitu Air terjun Niagara Dengan debit airnya terbanyak Jumlah airnya itu banyak Kemudian yang keempat Di benua Amerika terdapat segitiga bermuda Nah bermuda, Bahama, Penteriko ini disebut Daerah segitiga bermuda Ini paling ditakuti oleh para pelayar Karena memang daerah ini adalah merupakan tempat berkumpulnya jin Katanya Di Indonesia Jumlahnya sekarang semakin lama semakin sedikit Karena memang Terdesak oleh orang-orang kulit putih Bahkan banyak Yang dibantai oleh orang-orang kulit putih Itu suku bangsa Indian yang ada di Benua Amerika Anak-anak Selanjutnya kita Lihat disini ada lembar kerja 07 Anak-anak ada 8 soal pada lembar kerja ini Tolong anak-anak kerjakan Ring of fire Anak-anak sudah tahu tadi Kemudian Air terjun tertinggi namanya apa Kemudian mengapa penduduk asli Benua Amerika semakin lama semakin berkurang Anak-anak sudah paham itu Tinggal mengerjakan Tinggal menulis Anak-anak LK ini Dikerjakan di lembaran kertas Anak-anak Dikerjakan di lembaran kertas Kemudian yang kedua Setiap pekerjaan diberi nama lengkap Bukan nama samaran Bukan nama panggilan Anak-anak Disertakan nomor urut Kelas dan tanggal berapa Kemudian yang ketiga Hasil pekerjaan Dikumpulkan Sesuai dengan jadwal pengumpulan Anak-anak Saya kira itu Anak-anak Yang bisa saya sampaikan Untuk pertemuan yang ke-6 ini Sekali lagi Selamat mengerjakan Anak-anak tetap bersemangat Tolong dikerjakan Karena nilai anak-anak Diambil dari hasil pekerjaan Yang dikumpulkan Berarti kalau tidak pernah Mengumpulkan anak-anak Nanti nilainya kosong Saya kira cukup sekian Anak-anak Untuk pertemuan kali ini Kurang lebih nyaman Maaf saya Saya hiri Dan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Follow Sosial media sekolah kita Untuk mendapatkan info terkini Seputar sekolah kita Sosial media sekolah kita